Intro Ya, Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk Dan saya juga masih bersama dengan Mas Firdaus dari ICW disini Dan kita juga masih bersama dengan Pak Renald Kasali di sambungan telepon Dan sekarang kita juga sudah terhubung dengan Mas Febri Diansah, juru bicara KPK Selamat malam Mas Febri Selamat malam Mbak Ami Ya Mas Febri, ini terkait dengan kasus OTT yang melibatkan salah satu Direktur Krakatau Steel Saya mau bertanya bahwa ada kecurigaan transaksi saat OTT KPK terhadap Direktur Krakatau Steel ini Bukanlah transaksi yang pertama seperti itu? Itu poin yang nanti akan didalami lebih lanjut tentu saja Karena memang dari OTT yang sering kali kami lakukan itu Ternyata teridentifikasi setelah pendalaman ya teridentifikasi ada pemberian-pemberian sebelumnya Bisa saja dari pihak yang sama atau dari pihak-pihak yang lain Karena ada kondisi-kondisi tertentu penerimaan itu berasal dari banyak perusahaan yang punya proyek di institusi tersebut Nanti itu kan bagian dari materi penanganan perkara di tingkat penyidikan ini Oke, Mas Febri tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu anggota DPR RI yang mengatakan Yang mungkin harus dibenahi kalau kita bicara soal korupsi di BUMN Termasuk juga Mas Firdaus dari ICW setuju Kalau misalnya ini adalah masalah pengawasan internal Nah dari KPK sendiri sebenarnya seperti apa sih KPK apakah memantau pengawasan internal di setiap BUMN Atau menunggu adanya whistleblower dulu atau adanya laporan? Ada beberapa hal ya, kalau kasus kemarin yang kita lihat karakternya itu agak mirip dengan korupsi yang terjadi di instansi lain Yaitu misalnya terkait dengan pengadaan atau proyek-proyek yang ada di instansi tersebut Kemudian orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang memiliki kewenangan Itu menerima uang dari pihak lain, katakanlah disini kontraktor atau pihak swastanya Yang pernah punya proyek atau yang diperkirakan akan mengerjakan proyek di tahun berikutnya Ini mirip karakternya sebenarnya dengan yang ada di pemerintah daerah atau di kementerian Tapi ada di sisi lain karakteristik yang agak berbeda Kalau korupsi di BUMN itu terjadi secara sistematis sampai korporasinya sudah ditersangka Itu pernah ditangani KPK untuk kasus di Sabang dulu ya Itu BUMNnya yang menjadi tersangka Karena ada kerugian negara yang cukup signifikan Yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu di sana Sehingga kami harus meningkatkan statusnya sebagai tersangka Tapi ada karakter yang lain yang agak banyak ditemukan ya Jadi dalam kasus pengadaan, ini konteksnya konstruksi Dalam kasus pengadaan atau pembangunan konstruksi tertentu Berulang kali BUMN tertentu itu menangani Dan ikut menjadi pemborong katakanlah demikian Dan di sana ada kerugian keuangan negara Nah ini ada beberapa karakteristik yang bisa kita cermati lebih lanjut Tapi di sisi lain ada yang mencurigai bahwa Kadang BUMN sendiri agak, pejabat-pejabat di BUMN sendiri agak sulit bisa berbuat sendiri begitu Dalam perspektif seperti pihak swasta yang lebih efisien Atau bebas dari kepentingan politik Atau bebas dari titipan-titipan yang lain Nah karakteristik-karakteristik ini kan mesti kita identifikasi secara lebih rinci Agar kita bisa melihat solusi untuk masing-masing masalah itu apa Bahwa pengawasan internal itu harus diperkuat Ya itu saya kira sama untuk semua karakter korupsi yang ada Tapi tidak cukup hanya dengan resep umum seperti itu saja Ada mekanisme GCG sekarang misalnya Sejauh mana GCG itu sudah bisa membuat BUMN lebih bersih dari korupsi misalnya Itu kan juga perlu komitmen yang lebih kuat dari internal masing-masing Tapi bagaimana melepaskan BUMN dari konteks katakanlah keterkaitan dengan aktor-aktor politik Juga jadi satu soal yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut Oke saya berhenti disini saya tanya ke Pak Renold Pak Renold itu tadi saya catat dari Mas Febri bahwa bagaimana ketika melepaskan Para petinggi-petinggi BUMN ini dari kepentingan-kepentingan politik Which is hingga saat ini itu agak susah untuk dilakukan Nah bagaimana untuk kemudian menjaga integritasnya Tentu ada pengawasan yang sifatnya adalah berlapis-lapis Karena kalau satu pengawasan banyak Satu punya besar, satu punya sangat besar Yang menerima tambahan dihapun itu tidak terlalu efektif Jadi tadi kita sudah bahas ada whistleblower Tapi juga ada pengawasan internal itu sudah harus diperkuat Seringkali pengawasan internal orangnya kira sedikit Laporannya tidak efektif Orang-orangnya bukan orang yang terbaik Dan sebagainya Jadi di dalam itu ada nomornya satuan pengawasan internal Yang menjadi alat pemeriksa untuk mengatau kemudian Yang dalam Tetapi komisaris juga mempunyai alat Jadi ada pemiliknya, ada audit dan sebagainya Nah khusus seperti di BUMN ini Ada juga pemeriksaan oleh BPK Dan dari BPK ini diketahui ada pemeriksaan Yang seringkali ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan Dengan nilai kerugian negara Itu pun perlu harus dikejar lebih jauh Komisaris juga harus mengejar Dan demikian pula KPK harus juga mengejar untuk kerugian-kerugian negara Menurut laporan dari BPK Kemudian juga proyek-proyek yang mangkrak Itu juga kemungkinan ada kemungkinan terjadi markup dalam beberapa hal Itu selalu adalah pintu untuk masuk Untuk melakukan temuan-temuan Juga pemeriksaan-periksaan Sampai kemudian kalau tidak bisa Ya diserahkan kepada pihak yang berwajib Oke, baik Terima kasih Pak Renald Atas waktunya bergabung bersama Perantan Talk Saya lanjut ke Mas Firdaus Mas Firdaus tadi sudah disampaikan banyak hal Bahwa banyak yang harus sebenarnya itu untuk diwaspadai Ataupun juga dicermati Termasuk juga ketika proyek yang mangkrak Kemudian juga markup-markup seperti itu Tapi kalau kita bicara sektor Apakah ada sektor-sektor khusus di BUMN ini Yang sangat rentan terhadap ranah korupsi Atau memang pada dasarnya semua rentan saja Iya, secara umum kalau dia memiliki anggaran yang besar Kemudian tetap luarannya masih buruk Apalagi untuk kontrol emisi Yaitu rentan korupsi Tapi kalau kita lihat dalam periode yang beberapa tahun terakhir ya Konstruksi Konstruksi salah satu yang rentan Karena apa? Karena proyeknya besar Kebutuhannya sangat rapid sekali Kita ingin jembatannya selesai Jalan tolnya cepat gitu Dan segala macam Ini salah satu titik yang menurut kami juga sangat rentan Yang kedua kita bicara sektor energi Kita bicara ada PLN, ada Pertamina, ada PN, gas, segala macam Nah, energi adalah sektor yang sampai sekarang belum terselesaikan Kita banyak ingat beberapa kasus ya Entah itu misalnya dalam kasus petrol Kasus yang lain misalnya PLT Urial gitu ya Bahwa korupsi-korupsi di sektor energi ini Melibatkan banyak pihak Dan itu guritanya panjang Tidak hanya di sisi pengadaan barang dan jasa Tapi juga kebijakan di hulunya Bayangkan misalnya Rencana umum tenaga listrik itu juga sudah ditentukan dari awal Dan ada yang menitipkan Nah, artinya apa? Kertahanan itu terjadi pada semua lini Dari rantai produksi sampai terakhir ketika dia diserah terimakan Atau perawatan segala macam Oke, kuncinya untuk mencegah itu apa yang sebenarnya Kalau menurut ICW itu bisa dilakukan oleh KPK? Iya, yang bisa dilakukan tadi Selain misalnya memperkuat pengawasan internal Tentu membangun sistem mekanisme kontrol yang baik Artinya begini Kode etik yang baik Yang sekarang masih belum? Saya melihatnya itu tidak efektif Tidak efektif? Bahkan kalau kita bicara dalam kontrak budaya saja Bagaimana menghilangkan, apalagi nanti mempuasa lebaran ya Budaya memberikan hadiah oleh-oleh tentu itu masih umum di sana Nah, bagaimana menghilangkan ini? Padahal kan kita tahu remunerasi di BUM itu sudah sangat baik Artinya apa? Membangun tata nilai Membangun sistem aturan main Rule of game-nya Kemudian kelembaganya Dan yang paling penting adalah reward and punishment-nya Dan tentu dalam kontrak jangka panjang Yang dipertanyakan saya adalah Bagaimana pemerintah mendesain agar BUM yang 143 ini Jauh atau semakin apa ya Tidak lagi direciko oleh kepentingan-kepentingan tertentu Interest-interest tertentu Mulai dari rekrutmen petingginya Kemudian tata kolanya, proyeknya gitu Karena kan mereka memainkan dua kaki kan Mereka juga mengelola keuangan negara Tapi mereka juga banyak-banyak Melaksanakan proyek-proyek yang berasal dari keuangan negara Oke, set ke Mas Febri Mas Febri ini bagaimana kalau katanya Menurut Mas Firdaus bahwa sampai saat ini juga upaya yang dilakukan oleh KPK Termasuk juga pencegahan seperti itu di BUMN ini belum terlalu efektif Ya ini memang jadi soal ya Waktu saat kami masuk ke daerah pun demikian ya Ketika kami datang ke sana Kemudian bersama kepala daerah Analoginya kurang lebih Datang ke BUMN tertentu Ada beberapa komitmen-komitmen Tapi ternyata ketika misalnya Pengawasan tidak begitu intens lagi di sana Beberapa pihak-pihak tertentu Menyalahgunakan situasi dan memperkaya diri sendiri Bisa juga pihak-pihak tertentu Kemudian menerima sejumlah uang Yang kemudian dijerat dengan pasal suap Ini yang kami sebut dengan Upaya pencegahan itu tidak bisa dilakukan Hanya oleh Katakanlah arahan atau rekomendasi Atau rencana aksi yang disampaikan oleh KPK saja Tetapi juga perlu komitmen yang lebih utuh Dari unsur pimpinan BUMN Yang jadi persoalan adalah Bagaimana kalau direktur utamanya Misalnya yang jadi tersangka Atau yang melakukan tindak pidana korupsi Ada beberapa direktur utama yang justru Terlibat dalam korupsi tersebut Karena itulah mekanisme pengawasan internal saja Tidak cukup Harus ada satu mekanisme yang membuat Ruang gerak atau Katakanlah tindakan-tindakan dari para pejabat-pejabat DBM ini bisa dikontrol lebih jauh Bagi KPK salah satu alat kontrolnya adalah Melalui sistem pelaporan kekayaan misalnya Namun kita tahu misalnya dalam Untuk pelaporan priodek di tahun 2019 ini Masih setengah atau sekitar baru 46% Dari total seluruh penyelenggara negara Termasuk BUMN di dalamnya yang melaporkan kekayaan Jadi tindakan yang lebih kuat Misalnya sanksi secara internal juga penting Diberikan pada pejabat-pejabat di BUMN Yang tidak melaporkan kekayaannya Sementara itu menjadi kewajiban mereka Jadi perlu berbagai upaya ya Dari KPK toolsnya disiapkan Rencana aksi atau peta jalannya disiapkan Tapi unsur pimpinan BUMN juga harus ingin Dan patuh terhadap rencana yang sudah disusun bersama itu Dan unsur yang lebih tinggi Saya kira juga harus ada evaluasi yang dilakukan Terhadap BUMN-BUMN Apalagi yang pernah terkena kasus korupsi Jadi perhatiannya mesti lebih Jadi dengan ketahuan yang bisa menjawab Tudingan bahwa BUMN itu salah korupsi Ataupun adalah sapi pera adalah BUMN-nya sendiri Ya BUMN sendiri dan juga jajaran pemerintah Artinya orang yang memiliki kuasa ya Jadi kalau kita bicara sekarang Apakah Presiden Either Jokowi atau Prabowo nanti misalnya Akan meletakkan BUMN itu dimana Apakah samar seperti sekarang Atau diletakkan sebagai uratnya di perekonomian negara Tempat untuk membangun integritas Tempat membangun budaya baru Yang anti-fraud, anti-korupsi, good government dan segala lain Dan itu nanti bisa dimulai dengan Siapa orang-orang yang berada di sana Betul, termasuk juga di kementerian menik BUMN-nya Baik, terima kasih Mas Firdaus Terima kasih juga Mas Febri sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk Dan pemirsa saksikan program Hot Economy Konflik Sawit RI Uni Eropa Bersama Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Feng Song Gorong Dan staf khusus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Untuk penguatan program-program prioritas Peter F. Gonta Malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat Demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami Lewat email di redaksi at berita1.tv Atau follow kami di Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Ami Ardini Undur diri, terima kasih, sampai jumpa